Sebeberapa tahun katong pernaken, rea pihak anu hentet tanggung jawab ngahareng hengken iya nagri ngaliwatan isu atau wabewara hoaks dina media sosial, utamana kiwari anu genjleng ngenaan musibah turta nyengharepan pemilu 2018. Masyarakat katut kaum milenial, rea anu percaya turta mayiran kitu bayi tapi kamatak ngahareng hengpange si nagri. Kukituna kaum milenial utamana mahasiswa diperdih lewi wijaksana ngagunaken media sosial turta jadi pionir lebah nyenglar bewarah hoaks. Salah seorang akademisi pendidikan di Salasaiji Universitas di Kuota Cimahi mairan kalawandaria kanarayana bewarah hoaks anu tingpucung huul dina media sosial anu komustungan anam matak genjleng sa pangesi nagri. Dina ngerong kiwari geswaktuna kaum milenial boga peran aktif pangnak itu salah kututurus bangsa kaum milenial utamana para pelajar turmahasiswa gesa kuruna lewi wijaksana nalika ngemangpaatkan media sosial. Komo kiwari Indonesia ker memejenan nandangan musibah alam turta nincaktaun politik pilpres jengpileg. Kukituna padika milihan mangpirang informasi anumucung huul dina media sosial jadi salah sejiketak anu wijaksangkan tematak ngahareng hengpange si nagri. Kalau dia mengatas, ya maksudnya jangan sampai dia termakan hoaks, ya. Jangan sampai melemparkan hoaks, ya. Hal-hal yang seperti itulah. Dijaksin terutamanya. Artinya hati-hati. Bukan artinya dilarang. Enggak. Kita ini negeri yang sudah sangat lepas ya dibandingkan dengan Amerika Serikat sendiri. Lianti Kuruwiaksana dina ngagunakan media sosial. Eta para tuturus bangsa Tedi Perdi sadar tursurti karena lingkungan jeng tewoleh saya ga upamasa waktu-waktu nandangan musibah alam di Wawangkona. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV